Nah saya akan beralih ke Pak Yus, terkait sama bahan bakar tadi mungkin dari sisi akademisi gitu Pak Yus mungkin pernah meneliti jadi apa sih sebenarnya yang menyebabkan jadi lebih boros, sigroskopis itu apa, lalu sifat-sifat yang tadi di Pak Bambang rasakan dan kawan-kawan itu dari sisi sifat-sifatnya ya. Tapi secara teknis sebenarnya itu dia itu dalamnya ada apanya aja tuh Pak kan gitu, lalu kemudian terhadap engine bagaimana dia bisa berimpak gitu, mungkin Pak Yus bisa paparkan juga hasil pemikirannya atau mungkin hasil penelitiannya yang pernah dilakukan. Baik Pak Yus, terima kasih waktunya. Jadi biodiesel atau kita kenal secara nama generik adalah fatty acid methyl ester, itu kan dibuat dari esterifikasi dari crude palm oil atau minyak sawit ya. Di mana di dalam prosesnya itu menggunakan alkohol juga, sehingga karena itulah dia mempunyai sifat diproskopis dan mempunyai sifat detergensi. Jadi dulu ketika awal B5 tahun 2008 mungkin ya, ketika orang menggunakan itu awal-awal, maka filternya itu sering dijumpai kotoran, kerak-kerak. Di mana kerak-kerak itu adalah hasil pelarutan dari sifat detergensi dia terhadap deposit yang ada di tangki bahan bakar, ada di saluran bahan bakar dan semuanya. Sehingga akhirnya semuanya nyangkut di filter, filternya blok harus dikanti filter. Dan karena ada gugus alkoholnya juga, kita tahu alkohol itu menyerap air, maka dia memiliki sifat tadi, higroskopis. Jadi kalau di tangki timbun, kemudian banyak ruang kosong di dalamnya, dari sore ke malam yang mendingin, kemudian terjadi kondensasi uap air yang ada pada ruang udara di atasnya. Itu akan diserap oleh Fahmi tadi, sehingga akan menimbulkan kenaikan kadar air di dalam bahan bakar. Nah kita tahu bahwa bahan bakar itu dengan air bisa bereaksi, bisa bercampur, yang membentuk emulsi. Nah di emulsi itulah kemudian tumbuh bakteri, tumbuh camur dan sebagainya, yang akhirnya membentuk seperti lapisan gel. Kalau ini ketika di dalam distribusikan kemudian masuk ke tangki bahan bakar kendaraan, maka tentu gel ini akhirnya bermuara di filter juga. Sehingga di awal-awal kita juga jumpai banyak filter yang blok karena munculnya gel di situ. Nah kemudian yang lain adalah sifat dari biodiesel yang nilai kalornya lebih rendah. Jadi kalau biodiesel ini nilai kalornya 37 megajoule per kilogram, solar itu nilai kalornya 43 megajoule per kilogram. Jadi kalau dengan komposisi 65% solar, 35% biodiesel, kira-kira nilai kalornya turun 5%. Karena itulah kemudian penggunanya akan mengalami kenaikan konsumsi bahan bakar, sekitar 5% juga. Karena memang kadar energi yang dikandung per liternya lebih rendah. Kemudian ketika dia disimpan, itu juga karena bercampurnya tidak secara kimia, tapi secara fisik saja. Maka lama-lama juga akan terjadi separasi. Jadi kalau dibiarkan kadar biodieselnya yang bawah itu lebih banyak, yang di atas lebih sedikit. Pernah ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika diukur setelah kira-kira 2 minggu, yang di bawah itu 57%. Yang di atas cuma 5%. Nah, terbayang Pak Wajo kalau 57% ini masuk ke dalam engine. Karena sifat tadi, sifat ketidaktahanan di atas rendah oksidasi, dan kandungan monoglycerid yang cukup besar di dalam biodiesel, nah muncullah deposit Pak. Muncullah seperti jelaga di filter. Karena kita tahu bahwa aliran bahan bakar melalui porositas filter, akan terjadi gesekan, muncul listrik statik. Listrik statik ini akan mengoksidasi pamitadi, yang ketahanan oksidasi rendah. Sehingga kalau kita lihat sekarang di lapangan, di alat berat, itu bukan lagi gel, tapi seperti jelaga. Kalau kita pegang pakai tangan begitu, ya tangan kita hitam semua. Nah, sehingga yang dirasakan teman-teman di pertambangan adalah, biasanya ganti filter ini sesuai dengan schedule maintenance routine, 250 jam. Tapi sekarang cuma 200 jam, 220 jam. Sehingga akhirnya, karena loss power, filternya diganti di 200 jam. Nanti schedule maintenance-nya 250 jam, berhenti 2 kali. Sehingga downtime-nya lebih panjang, produktivitasnya turun. Nah, tentu akan menaikkan cost, dan mengerogoti profit juga kalau seperti itu. Pengaruhnya ke pelumas dari mana? Jadi, sifat yang lain dari biodiesel ini adalah lebih kental, viskositasnya lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Sehingga ketika dia diinjeksikan, karena lebih kental, kabutnya lebih besar. Nah, secara struktur sebetulnya, fame yang 35% tadi ada di tengah, solar yang 65% ada di pinggir. Nah, solar ini yang nggak habis terbakar. Faminya yang di tengah itu, nggak semuanya habis terbakar. Sehingga ada sebagian yang ikut blow by, turun ke crankcase. Sehingga masuk ke dalam pelumas. Nah, tentu karena perbedaan viskositas antara pelumas dengan bahan bakar yang cukup jauh, berarti pelumasnya menjadi lebih angel. Kemudian kalau misalnya mereka yang menerapkan oil condition monitoring, OCM, tentu mengiringkan sampel olinya secara rutin ke laboratorium untuk dianalisa. Lalu dicumpai bahwa, loh ini oksidasinya kok tinggi? Tapi sebetulnya oksidasinya itu belum itu tinggi, Pak. Tapi karena panjang gelombang di FTIR itu antara oksidasi dengan fame itu hampir mirip. Nah, larutnya fame di dalam pelumas ini, lalu memberikan indikasi kok oksidasinya tinggi sekali. Nah, tapi ada untungnya. Fame ini sifatnya licin. Jadi dia seperti aditif antifriksion. Nah, karena itu kita lihat bahwa viskositasnya turun, TBN-nya turun karena produk oksidanya banyak. Tapi wear metal kontennya rendah.